Have you ever failed? Are you listening? Damn! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel Andi Tutorial Kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang laporan tahunan perkembangan minat program Di sini terdiri dari 4 tabel Pertama tabel nomor program dan jumlah siswa Oke, di sini ada powerpoint, excel, word Oke, terdiri dari 15 baris Oke, kemudian kita mempunyai tabel yang kedua yaitu jumlah data Yang ketiga total siswa Yang keempat jumlah keseluruhan siswa Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi conif Jadi, di sini kita akan mencari msword di program ini Ada berapa jumlah data Jadi, rumusnya sama dengan Conif Buka kurung C7 Sampai C21 Oke T, F7 Tutup kurung Enter Total data msword adalah 1, 2, 3, 4 Benar msword ya Msword Jumlah programnya 4 Coba kita tarik ke bawah Apakah benar? Excel Ada 1, 2, 3, 4, 5 Benar Excel? Powerpoint 1, 2, 3, 4, 5, 6 Powerpoint salah Rumusnya Apa yang salah di sini? Yang salah di sini adalah C7 Sampai C21 Ini belum diabsolutkan Cara absolutnya adalah Kita tekan F4 sekali Oke Kemudian kita Enter Oke Jumlahnya dapat 4 Kemudian kita tarik Sampai tanda Panah seperti Talang seperti ini Tambah seperti ini Kemudian kita tarik ke bawah Oke Ini sini-sini sudah benar Jadi powerpoint ada 6 Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Benar ya Kemudian kita masuk ke Total siswa Dari tabel ini Per masing-masing program Jadi Sekarang kita menggunakan Total berarti fungsi sum Sum if Sum if Buka kurung C D7 Sampai C21 Titik koma Pilih F12 Titik koma Ke jumlah siswa Ini di drag semua D7 Sampai D1 Kemudian tutup kurung Enter Totalnya ada 75 Kemudian kita coba Tarik ke bawah Apakah benar MSW 75 Excel 101 Dan powerpoint 65 Kita lihat di sini Filternya di sini Powerpoint Powerpoint totalnya 80 Oke Sudah Salah Rumusnya Apa yang salah Dari rumus ini Jadi yang salah Dari rumus ini Adalah C7 Sampai C21 Di tolong program ini Harus Diabsolutkan F4 Sekali Kemudian Di jumlah siswa D7 Sampai D21 Ini harus Diabsolutkan Jadi tekan F4 Lagi Kemudian Kita tekan Enter Oke Setelah ini Selesai Kemudian Kita tarik Ke bawah Oke Di sini Sudah benar Kita cek MS Excel Kita lihat di sini MS Excelnya Ada berapa Ada Sebentar Ini word ya Di sini 101 MS Excel Oke Kita cek di sini Benar Kita cek lagi Word Totalnya berapa Word Di sini 75 Kita lihat di sini Benar 75 Benar PowerPoint 80 Kita cek lagi PowerPointnya Apa benar Oke Benar ya Kemudian Kita Mencari Mencari Jumlah Keseluruhan Siswa Rumusnya Sama dengan Sum Buka kurung Total Siswa Tutup kurung Enter 256 Ini Berarti Total ini Semua Adalah 256 Benar ya Oke Sekian Tentang Pembuatan Laporan Tahunan Perkembangan Minat Program Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati